Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel saya Hari ini kita akan mencoba membuat sebuah game Flash Game Who Wants to be Millionaire Untuk membuatnya sangat mudah sekali Nanti kita tinggal mengisikan pertanyaan dan pilihan jawabannya Lalu kemudian kita copykan kodenya Dan nanti akan bisa dijalankan Untuk membuatnya kita membutuhkan dua file ini Yang pertama adalah Code Generator Berupa file Excel Ini yang sudah saya buatkan semakin rupa Untuk menggenerate kodenya Kode untuk permainan Who Wants to be Millionaire ini Kemudian yang kedua adalah File Game Ini file game yang akan kita gunakan Bentuk atau format file-nya Tipe file-nya .exe Kemudian ini nanti bisa dijalankan langsung Portable tanpa harus diinstall Baik, kita akan mulai membuatnya Pertama kita buka dulu Code Generator-nya Di sini ada dua Code Generator yang saya buat Satu dengan Bahasa Inggris, satu dengan Bahasa Indonesia Kita akan buka yang Bahasa Indonesia Oke, tunggu sebentar File-nya sedang terbuka Oke, sekarang sudah terbuka Nah, di sini nanti kita akan melihat Ada tiga sheet Yang pertama adalah sheet cara pemakaiannya Ini manualnya Yang kedua di sini ada format untuk pertanyaan Dan yang ketiga di sini ada kode yang akan kita salin Nah, bagian ini adalah bagian tentang cara menggunakan Code Generator ini Jadi ini nanti kalau misalkan kita lupa apa yang harus dilakukan Tinggal kita buka lagi bagian yang ini Nah, sekarang kita akan memulai membuat gamenya Kita pilih ke sheet format pertanyaan Di sini sudah ada kolom-kolom Nah, di sini kebetulan sudah ada pertanyaan Dan jawaban-jawabannya Tapi nanti kita akan mencoba simulasi membuat Jadi kita hapus dulu satu kolom Oke Nah, di sini ada bagian ketikan pertanyaan untuk tiap nomor di sini Nah, di bagian ini Di baris yang pertama ini kita akan mengetikan pertanyaannya Dari pertanyaan 1, pertanyaan 2, pertanyaan 3, pertanyaan 4, dan seterusnya Total semuanya ada 15 pertanyaan 15 pertanyaan ini nanti akan Apa namanya Ditanyakan secara urutan Jadi kalau misalkan nomor 1 jawaban benar Baru masuk ke nomor 2, dan seterusnya Oke Nah, di bagian berikutnya Di sini ada ketikan jawaban yang benar A, B, C, atau D Untuk tiap nomor di sini Jadi di bagian baris yang ini Kita akan mengetikan Pilihan jawaban yang benarnya Kita hanya perlu mengetikan A, B, C, atau D Seperti ini contohnya Nah, baris berikutnya Ketik jawaban pilihan A Untuk tiap nomor di sini Jadi baris ini untuk semua pilihan A Untuk semua pertanyaan Misalkan di sini contoh Pertanyaan nomor 2 How many provinces are there in Indonesia? Kemudian pilihan jawaban A 30 Pilihan jawaban B di sini 31 Pilihan jawaban C di bawahnya ada 32 Dan pilihan jawaban D ada 33 Nah, ini Pilihan jawabannya sudah ada di sini A, B, C, D 30, 31, 32, 33 Sedangkan jawaban yang benar adalah Jawaban D 33 Maka di bagian ini Pilihan jawaban yang benar Kita ketikkan D Karena jawaban yang benarnya adalah D Sekarang kita akan mencoba mempraktekkan Simulasikan membuat pertanyaan Misalkan Misalkan Sekarang kita akan mencoba membuat pertanyaan Simulasikan Seterikkela LinkedIn Yang ini incubasi Lumet Yang ini Dgestellt Sekarang Sekarang Sat misalkan disini pertanyaannya apa ibu kota Indonesia kemudian kita buat pilihan A adalah Bandung kemudian ibuahnya pilihan B misalnya Bali lalu pilihan C Jakarta dan pilihan D Yogyakarta nah dari pertanyaan ini apa ibu kota Indonesia maka kita tahu jawabannya adalah Jakarta sedangkan Jakarta itu adalah pilihan C maka disini di bagian ketikan jawabannya benar kita ketik C sudah selesai lakukan cara yang sama untuk pertanyaan nomor 2, 3, dan seterusnya sampai nomor 15 setelah selesai kemudian kita masuk ke ini sheet code nah disitu ada kotak yang berlatar belakang warna kuning kita klik kotaknya klik kanan kemudian pilih copy setelah itu kita buka notepad kita akan menyalin kode yang kita buat tadi ke notepad nanti notepad ini akan dijadikan kode untuk bermain game oke sudah terbuka kita copykan bisa dari klik edit kemudian paste paste atau bisa juga dengan menekan tombol ctrl dan v secara bersamaan oke sudah keluar disini lalu setelah itu tinggal simpan disimpan filenya adalah txt disini ada txt text documents beri nama filenya misalkan file cobain kemudian klik save oke sudah tersimpan oh ya jangan lupa pastikan kita menyimpan file ini di folder yang sama dengan file game who wants to be a millionaire yang sudah kita punya nanti akan saya share filenya dan bisa dilihat di deskripsi oke disini sudah muncul filenya dan ini untuk bermain gamenya nah untuk memainkannya cukup klik file millionaire xc ini dua kali kemudian nanti akan muncul tampilan seperti ini oke sudah muncul nah di bagian kotak ini please enter the title you said game below masukkan judul game yang sudah anda simpan di bawah ini nah kita klik disini hapus kata game kemudian masukkan nama file kode tadi yang sudah kita simpan dalam bentuk txt misalkan tadi namanya nama filenya cobain kita ketikkan cobain lalu setelah itu klik load game nah maka otomatis akan muncul apa ibu kota indonesia hmm 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 di permain ini juga kita bisa melihat ada fitur-fitur bantuan seperti 50-50, want a friend dan ask the audience mirip dengan permainan aslinya kita bisa meminta atau memilih bantuan ini untuk mempermudah kita mengerjakan quiz ini misalkan kalau kita pilih 50-50 maka otomatis akan menghilangkan dua jawaban yang salah jadi kita tinggal memilih antara dua jawaban yang lain yang masih ada disini misalkan yang masih ada tinggal 30 dan 33 how many provinces are in Indonesia ada berapa provinsi di Indonesia kalau kita masih belum yakin juga kita bisa masih menggunakan masih bisa menggunakan fitur bantuan for a friend dia akan muncul seperti ini I know this one the answer is D saya tahu jawabannya jawabannya adalah D masih belum yakin juga dengan jawaban ini kita bisa menggunakan ask the audience tanya ke penonton biasanya nanti akan memunculkan grafik seperti ini oke A, B, C, D nah disini dengan jawaban dari grafik ini kita bisa lihat D adalah jawabannya sama dengan yang fun of friend tadi jawabannya D jawabannya betul saudara-saudara oke nah setelah itu kita tinggal lanjutkan jadi seperti itu cara membuat game Who Wants to be Millionaire ini dan ini sangat bermanfaat terutama kalau kita ingin membuat apa aktivitas kelas yang menarik untuk siswa terutama untuk meningkatkan motivasi siswa supaya mau atau termotivasi untuk belajar itu saja barangkali ada pertanyaan silakan bisa diketikan di kolom komentar dan jangan lupa kalau suka dengan video ini silakan klik like dan bagikan ke teman-teman Anda oke itu saja yang bisa saya bagikan kali ini sampai ketemu lagi dengan saya di video-video berikutnya dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh